Namun, Tuhan Tolong Mano, Tuhan Jagad. Pekan ini Jagad Selebritas Tanah Air dikejutkan dengan berita seputar tragedi penculikan sekalitis penganyayaan yang dialami oleh seorang model cantik bernama Manohara Odelia Pinot. Betapa tidak, sebab model berdarah Indo-Pransis tersebut diduga disekap paksa oleh suaminya sendiri, Tengku Muhammad Fahri Petra, yang tak lain adalah putra ketiga Sultan Kelantan, Malaysia pada tanggal 9 Maret 2009-an. Bahkan konon kabarnya, akibat berisbuah penculikan serta penganyayaan tersebut, membuat kulit mulus model cantik itu menderita luka sayat lansetan perempuan itu berusaha kabur ke negaranya Indonesia. Bingung, risau, dan sedih. Itulah yang dirasakan oleh sang bunda Desi Fajarina, yang tak lain adalah ibu kandung Manohara. Apalagi sudah satu bulan ini, wanita berjilbab itu belum bisa bertemu kembali oleh putri kesayangannya. Bahkan ketika hendak menyusul sang putri ke negeri jiran Malaysia, pasca drama penculikan Manohara dari bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, pasca melaksanakan ibadah umroh, nyonya Desi dicekal tidak boleh memasuki wilayah Malaysia. Tak kuasa memendam kesedihan sendiri, akhirnya ditemui di sebuah resto di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Desi Fajarin menceritakan kronologis peristiwa yang menimpa putri kesayangannya itu. Kalau tidak salah tanggal 21 ya, 21 Maret. Tiba-tiba kita sama-sama ke airport, kok saya di depan pintu, kok tiba-tiba pintunya yang sudah kita gak boleh naik, yang pesawatnya tiba-tiba langsung berangkat, begitu aja. Alhamdulillah Manohara pernah diizinkan untuk berbicara dengan saya, tapi karena Manohara ada saya, ada rekamannya. Karena Manohara menangis, jadi dia tidak diperbolehkan lagi. Dia juga gak ngerti, kekuatan saya ini apa sih, gitu loh. Memasuki daerah Malaysia yang begitu luas, begitu banyak polisi di mana-mana yang pertahanannya. Saya ini kok hanya seorang ibu yang ingin menemui anak, kok sampai dicekal itu, apa itu baik-baik. Ironis, di saat perempuan Indonesia meraihkan simbol kebebasan dan semangat emansipasi lewat hari Kartini 21 April kemarin, tragedi yang menimpa Manohara Odelia Pinop seakan mencerminkan bahwa masih adanya perlokan buruk yang menimpa kaum perempuan. Bahkan kabarnya, Manohara acap kali menelan piu pahit karena mengalami kekerasan seksual dari suaminya sendiri. Kenyataan miris ini ditemukan Nyonya Desi dalam surat yang tertinggal di kamar Manohara. Itulah yang membuat Nyonya Desi mengaku sedih, namun tidak bisa berbuat banyak untuk putrinya tersebut. Dengan air mata yang berurai, Desinya bisa berharap agar pemerintah Indonesia bisa mengusut tuntas silangnya Manohara, serta aksi penganyayaan yang telah dilakukan oleh panggiran kerajaan Kelantan Malaysia tersebut. Ya pemerintahnya saya cuma minta tolong, tolong anak saya aja, supaya saya bisa ketemu. Saya mau bilang sama Manohara ya, Mama minta maaf. Dan Manohara berdoa terus, yakin, nak, kalau Tuhan itu nanti akan tolong Manohara, kalau saya nggak. Tragedi yang menimpa Manohara yang sempat menjadi berita terhangat pekan ini, memang telah menyita perhatian. Namun dibalik misteri penculikan serta penganyayaan yang diduga dilakukan oleh Tengku Muhammad Fahri tersebut, sempat mengungkap sebuah tanya, siapakah sebenarnya sosok Manohara? Kabarnya, model yang konon pernah menjadi wakil Indonesia untuk berlagak di ajang IMTA International New York, sangat dikenal di kalangan elit. Bahkan Manohara pernah menjalin hubungan dengan Ardi Bakri, putra konglomerat Abu Dizal Bakri, yang saat ini menjadi kekasihnya Ramadan. Bahkan ketika sang ibu dah menyatakan Manohara sedang tertekan karena disekat, gambar wanita dengan gelar Heroyal Highness Cik Puan Temenggong itu, tiba-tiba muncul di internet, justru sedang dalam keadaan bebas dan baik-baik saja. Bahkan Manohara sering mengumbar senyum di tengah kunjungan resminya sebagaimana untuk keluarga kerajaan di tengah masyarakat Kelantan Malaysia. Nah, betul Mbak. Jadi memang Manohara itu diwajibkan seperti itu. Di depan umum itu harus tersenyum. Kalau memang tidak ada apa-apa Mbak, cobalah. Ya, katanya memang mereka bilang Manohara katanya malah kabur dari saya, gitu loh. Kalau memang dia tidak ada apa-apa, berilah Manohara kesempatan untuk berbicara bahwa dia tidak ada apa-apa. Namun Aca yang tercatat sebagai mahasiswi semester 3, di Universitas Limkowi Malaysia itu merasa prihatin. Sampai ada penyiksaan, berarti kan sudah ada pemberontakan dong, gitu kan. Jadi, mereka mungkin yang diculik atau bahkan disiksa. Mereka sudah berusaha memberontak, kan. Makanya disiksa, gitu. Dan aku sih menyayangkan banget. Terima kasih telah menonton!